Milano Lubis, yang juga kerabat Vanessa Angel, menyebut Tubagus Jody melanggar hukum dalam kasus kecelakaan Maud Bitol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Dia pun tak bisa lepas dari jerat hukum yang ada. Apapun alasannya, dia sudah melanggar hukum, ujar Milano, dikutip dari channel YouTube Celeb Oncam News, Minggu, 7 November 2021. Dimulai dari aksi Tubagus Jody yang sempat merekam suasana tol saat mengemudi, Milano Lubis menilai tindakan tersebut sudah melanggar hukum. Kan nggak boleh main handphone. Itu sudah peraturan lalu lintas, kata dia. Ditambah dengan dugaan mobil melaju dengan kecepatan tinggi saat insiden terjadi, Milano Lubis yakin supir Vanessa Angel terbukti lalai saat mengemudi. Itu sih gila banget. Bagaimana dia bisa prepara dengan kecepatan itu, orang dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu, tuturnya. Meski begitu, Milano Lubis juga tak mau melangkahi pihak kepolisian yang sedang mengusut penyebab pasti kecelakaan, masih banyak yang mesti digalilah, karena masih banyak yang harus dipertanyakan. Salah satunya seperti bagaimana kok Vanessa bisa terlempar dari mobil, ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara, Tubagus Jody ada di balik roda kemudi saat mobil yang ditumpangi Vanessa Angel mengalami kecelakaan di tol Nganjuk pada 4 November 2021. Mobil yang dikemudikan Jody diduga menabrak besi pembatas tol dengan kecepatan tinggi hingga terpental dan berputar ke arah sebaliknya. Vanessa Angel yang duduk di kursi belakang mobil meninggal dunia di lokasi usai mengalami luka di kepala dan dada akibat terlempar keluar. Insiden juga menewaskan suami Vanessa, Dibi Ardiansyah. Dibi yang duduk di samping supir mengalami luka parah karena terhimpit bodi mobil yang ringsek akibat benturan.